Intro Pergi ke warung membeli gula Tidak lupa membeli micin Malas itu ada obatnya Yaitu nonton vlog bunda twin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku bunda twin Hai mam kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya Jadi hari ini tuh ya seperti biasa lah Aku tuh mau masak-masak Karena ini adalah seharian aku di sore hari Pokoknya ini adalah kerjaan wajib rutinitas wajib aku Di sore hari yaitu masak Nah sekarang itu sekitar jam setengah 4 ya teman-teman Jadi hari ini aku mau mulai masak Nah ini tuh aku udah keluarin bahan-bahannya dari kulkas gitu ya Ini tuh bahan-bahan mau aku masak hari ini Kira-kira hari ini tuh aku mau masak menu apa Kalian ikutin terus video aku sampai selesai Dan jangan kalian skip-skip ya Oke keep on watching Oke aku ini mau lanjut masak ya teman-teman Jadi disini aku mau siapin dulu bahan-bahannya Ini ada pete Jadi petenya itu teman-teman kemarin itu aku itu lupa dong gitu ya Buat masukin lagi ke dalam ke dalam kulkas Jadinya agak hitam gitu kulitnya Tapi isinya itu masih cantik banget gitu ya Nah ini aku mau kupas-kupasin dulu untuk si petenya Karena kalau misalnya petenya yang udah kayak gini kulitnya itu tuh Kalau dimasak sama kulitnya udah jelas itu gak bakalan enak gitu ya Jadi kan misalnya kulit pete itu udah mulai menghitam Itu tuh yang aku masak cuman isinya doang Cuman kalau misalnya pete itu masih fresh banget gitu ya Itu tuh bener-bener enak banget Kalau misalnya dimasak sekaligus sama kulit-kulitnya Hari ini tuh aku mau masak sambal campur-campur ya teman-teman Ini tuh ada pete Nanti juga aku mau campur sama ikan asin rebus Lalu aku juga mau campur sama tahu Pokoknya hari ini tuh mau masak yang campur-campur aja sih sambalnya Terus nanti juga bikin sayur Karena kan kemarin itu udah gak bikin sayur gitu ya Jadi hari ini tuh masak sayur Pokoknya kalau masak sayur itu sih Aku gak bisa tiap hari Karena pasti gak bakalan laku gitu ya Oke ini aku udah kelar buat ngupasin si pete-nya Disini aku mau lanjut buat ngebelah-belahin si ikan asin rebus Jadi karena ikan asin rebus ini tuh dia rasanya itu gak yang terlalu berlebihan asin ya teman-teman Jadinya ini tuh bener-bener kayak enak banget gitu ya buat disambal gitu Ini tuh pokoknya bener-bener enak banget sih Ada gak sih yang ikan rebus kayak gini tuh di tempat kalian Kalau disini banyak ya teman-teman yang jual kayak gini Jadi kalau mau beli di pasar tuh ya mudah aja gitu Dan untuk harganya disini tuh kalau per satu ounce itu tuh kalau gak salah inget 8.000 Nah kalau aku biasanya tuh belinya gak 8.000 gitu ya Biasanya aku beli langsung minta 10.000 aja gitu Ya walaupun dapatnya itu cuma kayak dikit Dia kan ikan asin rebus gitu ya Jadi dia itu kan direbus Nah berarti kan agak berat gitu Jadi isinya itu gak banyak Cuma gak apa-apa ini sih enak gitu ya Pokoknya di rumah kalau misalnya ikan asin rebus Ikan teri itu tuh malah pak suami lebih suka ya Daripada ikan hidup Karena pak suami tuh gak yang terlalu doyan ikan Gak juga doyan ayam Tapi kalau kayak ikan asin rebus Ikan teri gitu ya itu tuh pak suami tuh suka gitu Nah ini aku juga udah potong-potongin untuk si tahunya Terus langsung aku siram Nanti juga bakalan aku cuci kok ya temen-temen Cuma disini aku siram dulu pakai air sebentar Biar ya biar lebih enak aja nyucinya nanti gitu Dan disini aku mau lanjut buat ngiris-ngirisin si bawang-bawang Ini tuh buat si tumisan aku Jadi ini aku iris-iris bawang putih Terus nanti aku juga mau iris kayak bawang merah sama cabai merah gitu Aku sengaja kasih cabai merah 2 biji gitu temen-temen Biar ada rasanya Karena anak-anak itu Kalau misalnya cuma cabai merah doang Kayak 2 biji gitu dicampur di sayur Itu tuh mereka suka Bahkan kadang itu bikin nasi goreng Aku tuh irisin cabai rawit beberapa biji Itu tuh masih sanggup ya anak-anak makannya Bahkan mereka tuh kayak ketagihan gitu Cuma tetap ya Kalau anak-anak itu kan gak boleh yang namanya makan cabai Jadi ya kayak cuman kuah-kuahnya tuh Kayak ada rasa sensasi-sensasi pedas-pedasnya dikit gitu Kalau cabainya beneran sih aku gak kasih ya temen-temen Oke kelar aku ngiris-ngirisin si cabai Disini aku juga lanjut Mau motongin si tomat Ini tuh udah aku potong-potongin ya untuk tomatnya Terus juga udah aku masukin si bawang merah, bawang putih Kedalam panci kecil ini dan cabai juga Ini tuh rencana mau aku rebus ya Udah lama banget aku tuh gak bikin Sambel yang cabainya tuh direbus dulu Jadi hari ini aku udah kangen lagi Yaudah aku mau rebus aja dulu Untuk si cabainya sebelum nanti aku blender Aku tuh gak tau kenapa beberapa hari ini Maksudnya akhir-akhir inilah ya Bukan beberapa hari udah lama juga sih Gak pernah ngulek lagi Karena lagi mager banget buat ngulek gitu ya Nanti kalau pas lagi rajin selalu aja ngulek Tapi kalau pas lagi mager jarang banget ngulek gitu ya temen-temen Kumat-kumatan gitu lah Nah itu aku sambil numis bumbu ya temen-temen Atau numis bawang Itu buat sih bikin sayur gitu ya Jadi sekalian nungguin Untuk si sambalnya itu tuh mendidih gitu Aku juga masak aja sekalian sayurnya Biar lebih cepet gitu ngerjainnya Nah ini udah kelar Aku numis-numis bumbunya Terus aku masukin air Terus nanti airnya itu aku tunggu Mendidih dulu gitu ya temen-temen Baru aku cemplungin si sayur-sayurannya Disini tuh aku kasih Royko ya temen-temen Karena kan kalau misalnya masak sayur kayak gini tuh Memang kayak lebih enak sih dikasihnya itu Royko Bukan micin Apalagi juga micin aku tuh masih belum ada Masih belum ada aku pergi-pergi ke warung gitu ya Kadang pas beli jajanan anak-anak malah gak inget gitu Tapi kalau misalnya pas aku itu inget Malah gak keluar rumah gitu loh Ada yang sama enggak sih sama aku kayak gitu Kalau pas lagi di warung gitu kadang tuh suka lupa Nah kalau udah nyampe di rumah Nanti tuh kayak bakalan inget lagi Aduh aku gak beli ini tadi gitu ya Kayaknya sih banyak yang samaan ya temen-temen Karena kan sebagai ibu rumah tangga Terkadang itu kita suka terbagi-bagi gitu ya Pemikiran kita gitu Jadi kadang tuh suka gak fokus gitu Nah untuk si cabainya tadi itu tuh udah mendidih gitu Langsung aku angkat gitu ya temen-temen Terus juga aku kasih wajan yang baru gitu Terus itu aku kasih minyak Dan aku mau goreng tahunya terlebih dahulu Yah aku itu lagi pengen aja sih masak tahu Cuman tahunya enggak aku masaknya banyak ya temen-temen Karena jujur aku tuh gak yang terlalu doyan Kalau tahu di sambal kayak gini Tapi kalau misalnya dibikin telur dadar tahu Atau dibikin cemilan Aku sih masih mau Tapi kalau buat sambal kayak gini tuh Gak mau yang terlalu banyak Makanya disini aku tuh pakai sambalnya Eh tahunya itu dikit aja gitu ya Yang secukupnya aja Yang sekira-kira habis aja gitu Nah udah ini tahunya udah mateng aja ya temen-temen Cepet banget kalau misalnya di video Padahal kalau aslinya mah lama ya Tapi kalau di video kan dia dipotong-potong Dikat-kat Jadi kayaknya cepet gitu Udah kelar aku itu goreng si tahu Lanjut disini aku goreng si pete Nah kalau pete itu menggoreng itu gak perlu lama ya temen-temen Pokoknya udah kelihatan layu Ya udah langsung diangkat Biar lebih enak aja gitu Kalau misalnya dia itu terlalu mateng Terlalu kering malah kayak gak enak gitu rasanya Tapi kalau masih layu-layu kayak gini Bener-bener nampol banget deh Ini tuh memang dikit banget ya temen-temen Untuk petenya karena memang cuma tinggal segitu Stoknya aku gak punya stok pete lagi Gak tau kenapa gitu ya Kemarin itu tuh aku bikinnya banyak gitu kan Di awal dan itu kayak bener-bener enak Aku memang kayak sengaja gitu Ninggalin sedikit gitu ya Buat tambahan-tambahan sambal aja gitu Jadi walaupun tahu aku gak terlalu doyan Tapi kalau udah dicampur pete kayak gitu Tetap aja menggugah selera Nah ini aku juga langsung salin aja Untuk si sayurnya ke dalam wadah Biar lebih enak gitu ya Terus ini aku aduk-aduk ikan asin rebusnya Oh iya temen-temenku semuanya Aku minta maaf sama kalian Kalau misalnya dubbing-dubbingku Itu tuh banyak yang menonton Itu hanya menjelaskan isi video Karena aku tuh gak tau Pengen bahas apa di video gitu ya Jadi daripada boring Daripada diem-diem Mending aku itu tetap ngomong Walaupun yang diomong itu Cuman menjelaskan isi video aja ya Semogalah kalian tetap enjoy Karena kalau misalnya aku itu banyak diem Itu aku ngerasa itu bukan diri aku banget gitu ya Jadi yang walaupun aku ngejelasin Cuman kayak kerjaan aku di video doang Yang tetap aku itu lebih suka Kalau misalnya aku itu ngoceh gitu ya temen-temen Nah ini aku tumis-tumis si bumbunya Ini kan tadi aku rebus dulu Lalu aku blender gitu ya Dan aku tuh mengeblendernya tuh terlalu lama Jadi bumbunya itu tuh lumayan halus Cuman gak apa-apa sih ya Ini tuh tetap enak-enak aja Cuman agak lebih enak aja sih Kalau misalnya bumbunya itu agak rada kasar gitu ya Dan ini bumbunya udah mateng Atau sambalnya udah mateng Aku cemplungin aja Tahu sama si pete dan juga ikan asin Aku aduk-aduk Dan pastinya disini aku mau langsung salin Kedalam piring saji Alias wadah piring gitu ya Bukan piring saji sih Piring makan juga ini gitu Piring saji juga ini Anggap aja lah ini tuh piring saji ya temen-temen Nah aku langsung salin aja Untuk semuanya Pokoknya kalau misalnya masih ada yang lengket-lengket Dan bisa disendok semuanya itu juga Langsung dimasukin aja gitu ya Pokoknya gak mau rugi banget deh Yang namanya emak-emak Oh iya temen-temen Untuk kalian itu yang mau samaan Barang-barang yang ada di dapur aku Boleh untuk kalian cek linknya di description box aku ya Udah aku sematkan gitu di description box aku Nah ini dia nih temen-temen Menu kami hari ini Ada sambal kentang Sambal tahu Maksudnya dicampur ikan asin Dan juga pete Terus ada tumis kangkuh Masya Allah Alhamdulillah Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Oke disini aku lanjut Buat sapu Maaf ya temen-temen Kalau misalnya Alur ceritaku kayak gitu-gitu aja Habis masak beberes Habis beberes nyapu Kayak gitu-gitu aja Aku tuh minta maaf Karena memang ya seperti ini Rutinitas aku gitu ya Dan aku tuh berharap Kalian tuh jangan pernah memandang Aktivitas aku yang membosankan Tapi cobalah kalian tuh pandang Semangat yang selalu Coba aku tularkan ke kalian Dan aku tuh kayak bener-bener berharap Semangat yang aku tularkan ke kalian Itu tuh bener-bener Sampai gitu ke hatinya kalian Jadi setelah kalian nonton video aku Kalian tuh juga ikutan Bersemangat lagi Nah udah kelar Aku tadi beberes di dapur Lanjut disini Mau beberes di ruang Serbaguna ini Karena Masya Allah banget Ini tuh udah kotor banget Dan posisinya Sekarang anak-anak itu Lagi dimandiin Sama ayahnya Jadi anak-anak itu Lagi mandi sama pak suami Itu tuh mereka tuh Lagi main air Di dalam baskom gitu ya Jadi anak-anak itu Bener-bener ngerasa seneng banget Jadi aku manfaatin Pas anak-anak itu Lagi mandi Aku juga beberes disini Jadi nanti aku kelar beberes Anak-anak juga udah kelar mandi Tinggal pakein mereka baju aja gitu ya Kayak lebih cepet Dan lebih simple aja kerjaannya Oke teman-teman Seperti biasa ya Udah kelar Nyapu di dalam rumah Lanjut juga Nyapu di luar rumah Ya mau gimana lagi lah ya teman-teman Memang seperti inilah Setiap hari kerjaan aku Yang selalu berulang Pokoknya kayak alurnya itu tuh sama gitu Cuman aku tuh yakin sih teman-teman Kalian itu mampir ke video aku Bukan karena Ingin menilai videoku ini yang biasa aja Tapi kalian tuh mampir kesini Karena kalian tuh pengen nyari semangat beberes juga Iya kan teman-teman Aku yakin Karena kan kalian juga ibu rumah tangga ya Kebanyakan yang nonton video aku Jadi kalian tuh pasti paham banget Kerjaan ibu rumah tangga Yang memang berulang gitu Jadi aku yakin banget Kalian tuh mampir ke video aku Kalau kalian tuh gak bakalan bosen gitu lah ya Nengok video aku Karena kan kalian juga aktivitasnya sama gitu Maaf kalau misalnya Dabbingku itu sering melepotan ya teman-teman Ya walaupun aku itu Kedengarannya sering lancar Dabbingnya Tapi kalau misalnya pas lagi kumat gitu ya teman-teman Lagi kumat gak fokusnya Terkadang itu juga suka ngelantur gitu loh Aku dubbingnya Jadi kalau misalnya aku tuh Dabbingnya itu tuh kurang bagus Agak ngelantur Aku tuh minta maaf Dan semoga kalian tuh tetap bisa memakluminya ya Nah disini yang terakhir nih teman-teman Aku itu mau nyusunin piring Jadi setelah nanti Rumah rapi Dan juga piring-piring ini rapi Aku itu baru mandi Jadi nanti tinggal santai-santai gitu ya Biar gak kepikiran lagi sama kerjaan Karena gak tau kenapa gitu ya teman-teman Kalau misalnya yang namanya kerjaan itu Kayak bener-bener capek Kalau terlalu dipikirin banget gitu kan Aku ucapkan pokoknya terima kasih banyak Untuk kalian yang udah mau nonton video aku Untuk teman-teman baru yang mungkin baru gabung Kalau misalnya kalian suka Boleh untuk kalian subscribe channel aku Agar kalian itu selalu dapat notifikasi Kalian bisa nyalain lonceng juga ya teman-teman Pokoknya aku tuh minta support Dan dukungannya dari teman-teman Seikhlasnya teman-teman aja Karena aku yakin Kalau misalnya orang udah suka Tanpa kita minta Pasti mereka tuh pasti bakalan support kita gitu ya Tapi kalau misalnya orang gak suka Mau gimana pun Kita itu tuh memaksa Mereka tetap gak akan suka gitu Jadi aku tuh tetap ingin teman-teman itu Men-support aku Dengan seikhlasnya teman-teman aja Oke tuh jangan salvok sama aku tadi Yang kayak terdiam Itu tuh aku lagi ngobrol Sama pak suami ya teman-teman Terus juga Itu tuh aku sekalian Mantau-mantau anak-anak gitu Karena anak-anak itu Kalau pas lagi mandi-mandi gitu Suka lucu gitu ya Jadi mereka itu mandi Sama ayahnya itu Kalau sore-sore gini Suka lama gitu ya Gak lama banget sih Palingan sekitar 15 menitan gitu Mereka itu mandi Karena kan mereka itu berendam gitu ya Berendam di dalam ember gitu Jadi ya kalau misalnya bentar Gak enak dong berendam ya kan Berhubung ini tuh udah sore Dan hampir menjelang maghrib Disini aku mau tutup jendela Aku ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman semuanya Yang udah mau nonton video aku Sampai di detik ini Semoga ada manfaat Yang bisa kalian ambil Dari video aku ini Semoga kalian selalu suka Dan selalu enjoy Sampai ketemu lagi ya teman-teman Di video aku yang berikutnya Yang akan tayang dalam satu hari Dua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!